Kali ini kita akan membahas tentang penggambaran lengkung horizontal jalan kereta api. Untuk menggambar lengkung horizontal jalan kereta api yang mengacu pada PM60 tahun 2012, kita perlu meninjau beberapa kriteria yang diberikan, seperti kecepatan jari-jari, kebutuhan lengkung peralihan, peninggian, dan lain sebagainya. Umumnya, orang akan melakukan perhitungannya terlebih dahulu di Excel untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Pertama, akan menentukan jari-jari kecepatan, kemudian akan menghitung parameter seperti panjang alpha, panjang lengkung peralihan, nilai y, dan sebagainya. Kemudian akan menggambar berdasarkan nilai-nilai tersebut di AutoCAD. Proses ini tidak sesederhana kelihatannya dan cukup memakan waktu. Proses perhitungan, juga penggambaran di AutoCAD tadi, bisa kita programkan dengan menggunakan pemrograman AutoList. Sehingga kita tidak perlu melakukan perhitungan di Excel, juga kita tidak perlu melakukan pemeriksaan kriteria yang disaratkan oleh peraturan secara manual. Baik, kita mulai. Di sini kita diminta untuk memasukkan kilometernya, misalkan di kilometer 150. Kemudian kita diminta menentukan titik IP-nya, klik arah tangan pertama, titik IP, klik arah tangan kedua. Kemudian kita diminta untuk memasukkan parameter penentu dari desain kita. Apakah kita akan menentukan radiusnya terlebih dahulu, atau kecepatan rencana terlebih dahulu. Untuk perencanaan jalur yang sama sekali baru, biasanya yang ditentukan adalah kecepatan rencananya, sedangkan untuk pembuatan jalur ganda atau double track, jalur yang baru mengikuti jalur yang sudah ada, sehingga kecepatan rencana yang tinggi tidak selalu bisa diterapkan. Baik, kita masukkan radius sebagai parameter penentu. Kita masukkan 250 meter. Di sini terlihat program ini memberikan feedback kepada kita kecepatan maksimum yang diizinkan jika kita ingin membuat lengkung tanpa lengkung peralihan. Jadi kita akan memasukkan di bawah nilai maksimum ini jika kita menginginkan lengkung ini tanpa adanya lengkung peralihan. Jika kita ingin mendesainnya dengan lengkung peralihan, kita juga tidak boleh menerapkan kecepatan rencana lebih dari langkah 67, sekian ini. Kita masukkan 50. Nah, proses penggambarannya langsung dilakukan dengan adanya lengkung peralihan, dan data dari desain ini juga langsung diberikan dalam tabel ini. Data yang diberikan meliputi nomor IP, kilometer IP, koordinat titik IP, jari-jari, kecepatan rencana, sudut alpha, panjang TSTC, panjang lengkung peralihan, panjang lengkung penuh, panjang lengkung keseluruhan, kemudian pertinggian maksimum, dan pelebaran rel. Demikian tadi cara penggambaran lengkung horisontal menggunakan program Autolist. Semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian. Jika suka video ini, tekan tombol like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, bisa komentar di bawah. Terima kasih.